Saya pikir ke hari ini juga mungkin Bapak harus mengerjakan kembali ke sana. Jangan kami, kami di pibang-pibang. Kamu hati-hati kamu. Tidak, masalahnya baik-baik. Kamu mau bilang lagi di sini kamu? Barang kamu. Kita datang dengan baik-baik, Pak. Bukan. Yang berjanji surat di sana. Adu mulut antara masa pengunjuk rasa dan salah seorang pegawai kantor DPRD Provinsi Gorontalo terjadi setelah orasi yang digelar, keluarga pemilik lahan Gor ini tidak ditanggapi seorang bon anggota DPRD. Pihak Sekretariat DPRD berdalih jika unjuk rasa yang digelar gabungan mahasiswa dan warga pemilik lahan ini sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Masa pengunjuk rasa mengaku menyesalkan tidak adanya anggota DPRD yang menemui mereka. Padahal keluhan terkait pembasan lain ini sudah berlangsung sejak lama. Kayaknya lagi-lagi aksi kami pada hari ini itu kemudian tidak, kayaknya akan berbuah nihil. Cuman ini masih setengah dari aksi kami. Aksi kami pasti akan berlanjut sampai sore. Kami ingin aksi kami pada hari ini itu akan membuahkan hasil. Cuman setelah kemudian kami datang di kantor DPRD itu kemudian dengan alasan Pak Kumas itu kemudian Pak Ketua DPRD tidak berada di tempat. Pihaknya juga mengaku akan kembali melakukan aksi protes yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak disanggupi pemerintah Provinsi Gorontalo. Taufik Bimbing, Mosa TV, Muartagan.